Oke guys, saatnya kita mendekat interview setelah pertandingan yang cukup sengit Game pertama, Geek Fam kalah, menang Aura, game kedua menang Geek Fam, game ketiga menang Geek Fam Benar-benar mati dah, Waloisky ya guys ya, perlu diwaspadai Coba kita dengar aja interview dari sini, let's go! Geek Fam menyelesaikan match kedua terakhir mereka dengan saat luar biasa 2-1 Dan Geek Fam Unity, kesempatan untuk Upper Bracket semakin dekat untuk tim Geek Fam Congratulations for the win for the second home season Lag kedua dengan kemenangan 2-1 melawan Aura dengan komposisi yang cukup baru lagi nih Kalian membawa Marky kembali untuk match kali ini Apakah memang Marky the secret weapon, part to us untuk melawan tim Aura Fire? Harusnya kita. Apakah kamu sepenuhnya untuk menanggung untuk menanggung api kita, Marky? Tidak, aku beruntung saja Beruntung saja, kenapa kamu beruntung? Malu-malu, beruntung saja? Meruntung saja, ya? JG Marky, ini Marky, bagaimana kalian rasa semua orang berpunggungan kamu? Terima kasih, kalian, untuk energi Terima kasih, kalian, untuk luar biasa Terus ambil gini-gini, Mark itu pemalu banget ya. Tapi gimana kalian ngelihat, mungkin dari Luke ya. Luke, match kali ini, pipimu bakal merah lagi gak nih? Ada, ada Vio ternyata ya. Vio disini, berarti sesuai dong rutinitas kamu kemarin membuahkan hasil yang baik untuk hari ini, Luke. Apa? Rutinitasmu kemarin membuahkan hasil yang baik untuk hari ini. Rutinitas siapa? Ini, mabar sama Vio. Oh, oke. Iya. Itu? Dia, dia... Halo, halo. Iya, iya. Dia ada lucky charm. Lucky charm, lucky charm. Of you is the lucky charm. Gak tau, siapa betul? Tidak. Bener dong. Tunggu akan hasil. Gimana sih, jadi pro player yang didukung langsung sama Ayang Babs-nya di panggung? Kasih tau dong. Malu-malu, semalu itu ya? Padahal bukan baru loh, ini pasarnya udah lama tapi masih malu. Tunggu ya, jawabannya masih didantikan. Setelah player of the match, kita sudah mempersiapkan player of the match untuk hari ini. Tiga game. Siapa? Tidak. Maloy! Mala Iski, itu sebabnya. Bagaimana dengan kamu? Buat gue, Marki. Buat Anda, Marki. Oke, buat Baloi, Marki. Baloi, kamu bermain Matilda. Akhirnya, setelah repans, kamu adalah pemain pertama yang bermain Matilda di MBL Indonesia. Bagaimana kamu pikirkan tentang Matilda? Bagaimana kamu pikirkan pemimpinmu membiarkan kamu bermain Matilda? Aku betul-betul sudah bermain Matilda. Tapi pas ini lebih obvious. Dan mereka melepas. Mereka membiarkan Matilda. Bagaimana jawabannya pada saat itu? Kaget sih. Karena Matilda ini OP banget. OP banget dan kamu bermain Matilda, super bagus juga. OP plus OP. OP kuadrat. Iya gak sih? Hoki, Hoki. Hoki, benar? Tapi dari semuanya, kamu bilang Marki bermain. Ini idea siapa yang Marki bermain hari ini? Coach. Coach? Dan Erpang juga tadi nulis loh. Tidak mengerti dengan Marki. Dan bagaimana kamu pikirkan tentang Marki's game hari ini? Sebenarnya sangat kuat. Terutama game 2. Dia gendong kita. Gendong. Gendong bukan gendong. Jangan disipu ya. Dan memang Marki, Adakah kamu ingin menjauh dirimu di stage ini? Karena ini adalah keuntungan pertama kamu. Akhirnya untuk Marki. Ya, saya ingin menang. Saya ingin menang. Walaupun dalam game, dia oke. Dalam match mereka berhasil ngedapetin itu. Dan... Kamu mengatakan kenapa dengan keuntungan ini? Atau kamu ingin menjauh dirimu? Saya sangat gembira. Saya sangat gembira untuk match ini. Selanjutnya, kamu akan bermain Kane? Karena kamu masih ada satu match. Kamu akan bermain Kane? Ya, masih tidak. Sebelum tahun yang terakhir. Tapi... Buti, Lukey mau ngomong. Lukey mau ngomong? Lukey mau ngomong tentang Aran. Lukey? Apa Lukey? Aran, Aran. Yang ngomong abis kita menang. Ayo, apa tadi? Apa? Kenapa? Nah, ini menarik ya. Karena Luke kemarin bilang Luke sebenarnya... Udah tau sih. Luke kemarin kan takut ya. Katanya serem-serem. Gimana gitu ngelawan Aura Fire. Setelah menjalani pertarungan ini. Bagaimana rasamu terhadap melihat tim Aura? Lebih fokus ke Aran sih. Gimana Aran? Aran kayaknya gak sibuk sama Minion. Meributin banget. Main sama Minion terus kan ya. Oh, kamu melihatnya Aran masih bermain sama Minion. Iya, tadi Pak Lito kan. Main sama Minion terus. Iya. Main sama Minion terus. Kamu lebih senang Aran main sama Minion, apa main sama kamu? Main sama Minion aja deh. Main sama Minion terus. Main sama Minion terus. Oke, dan ini tentu saja menarik ya. Ini sesuai dengan... Dengan ekspektasimu gak sih? Hasilnya seperti ini 2-1. Atau kamu berpikir bahwa... Sebenarnya bisa 2-0 sih? Sebenarnya bisa 2-0. Tapi... Pani. Pani ya. Tos dulu. 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 Tadi HP gue dimainin looknya terus. Mas main panik. Looknya main 2 HP ya? Iya, main 2 HP dia sekarang. Mulai upgrade ya? Bisa 2 HP. Tapi gimana? Niall sendiri untuk Geek Fam tinggal 1 match lagi. Dan nantinya kalian menunggu hasil di match terakhir juga. Tapi challenge kalian semakin naik ke upper bracket. Set untuk next matchnya. Lawan kalian adalah Rebellion. Bagaimana kamu akan melihat match itu, Niall? Pastinya seru sih besok. Soalnya mereka jago juga kan? Vincent juga retri-nya jago. Retri-nya jago? Aduh, retri sama Vincent. Chance-nya bagaimana untuk kepercayaan diri Niall? Jagoan dia. Bleh! Gimana? Kalau jagoan dia, apa yang akan Niall lakukan untuk mengejar Vincent? Ada teman-teman gue yang stun dia. Mantap! Percaya teman ya? Bude, Bude. Apa? Dia mau titip salam buat Audi kata ya? Oh boleh! Titip salam apa? Siapa? Siapa yang aboy atau Niall atau siapa yang mau kasih titip salam buat Audi? Is it probably who wants to say something to Audi? Niall, Niall. Niall, Niall, Niall. Tuh. Ada apa Niall? Untuk Audi? Untuk BMW lecuk gas. Good luck have-an aja sih. Good luck have-an aja. Singkat pada jelas. Mungkin akan lebih panjang nantinya ketika mereka setelah match-nya ya. Tapi kita gak gak tau hasilin seperti apa. Masih harus menunggu mereka satu match lagi. Ada yang mau disampaikan gak sih? Marky for... Oh aboy, aboy ya. Aboy, for the fans. Untuk keluarga. Untuk Rebellion. Untuk siapa pun yang kamu ingin ajak ngomong nih. Ini kamera buat kamu aboy. Ya untuk Geekfarm Uniti, dukung kita terus sampai M5. Wah, mantap. Template ya. Template. Marky, Marky say something please. Semangat ya. Thank you guys. I love you all. Di sini singkat pada jelas banget ya. Tapi itulah dia. Geekfarm yang memenangkan dengan 2-1. Begitu luar biasa. Masih ada satu match terakhir mereka di minggu ke-8 ini. Akan seperti apa. Tapi kita akan bahas dulu untuk game ini. Untuk match ini bersama para caster. Silahkan caster. Oke guys segitu aja interviewnya. Jadi tadi lagi-lagi look ngasih. Wah jangan untuk Aran ya guys ya. Karena Aran terlalu bermain dengan Minion Pak Wito nya. Aduh kasihan juga sih kalau ngeliat Aran guys. Terlalu jadi kena apa terus. Dan untuk Nail tadi dia. Untuk lawan besok, lawan Rebellion. Katanya Vincent Jagore 3. Tapi kita lihat aja guys ya. Kanan Geekfarm wajib menang. Tapi berharap RRG kalah lawan Dewa. Oke lagi sampai di sini aja. Terima kasih banyak supportnya. Jangan lupa di bawah tekan tombol like, komen, share, dan subscribe. See ya guys.